Pemirsa seorang pria asal Karangasem, Jawa Tengah ditangkap petugas Satreskim Floresta Bandung atas sangkaan melakukan pembunuhan terhadap seorang sopir taksi online dengan cara diracun dan mayat korban dibuang di sebuah kebun di kawasan Kertasari, Kabupaten Bandung. Dari pengakuan pelaku dirinya nekat menghabisi nyawa korban dengan cara mencampurkan racun ke dalam kopi bahkan korban yang sudah tidak bernyawa dibawa pelaku dari Jawa Tengah ke Jawa Berat saat pelaku hendak menukar tambahkan kendaraan roda empat milik korban. Dalam video matir warga kampung Joglo, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung digemparkan dengan penemuan mayat di sebuah kebun di pinggir jalan raya. Atas dasar penemuan mayat dengan ciri-ciri tidak wajar, petugas Satreskrim Floresta Bandung melakukan penyelidikan. Hasilnya terungkap bahwa mayat tersebut adalah korban pembunuhan. Dari pengembangan terungkap pelaku adalah seorang pria asal Karangasem, Jawa Tengah berinisial HAP. Menurut pengakuan tersangka, sebelum melakukan pembunuhan tersangka HAP memesan taksi online kepada korban dan meminta korban untuk bertransaksi secara offline. Di tengah perjalanan pelaku memberikan minuman kopi yang telah dicampur racun dan mengakibatkan korban tidak berdaya hingga kehilangan nyawa. Pelaku mengatakan dirinya melakukan aksinya pada selasa pekan lalu dan terpaksa melakukannya karena sedang membutuhkan uang senilai 7 juta rupiah. Tidak cuma mules-mules. Tidak tahu mau mati, mbak. Bukan mau tak cari kampus besmas, jarak situ kan jauh, mbak. Saya baru tanya di dekat panggung warang rokok, mau tangan-tangannya masih hidup, mbak. Tapi tujuan mencari potas buat apa? Ya, mbak. Ya, jual ini biar tidak sadar, mbak. Biar tidak sadar? Ya, mbak. Habis itu baru mobilnya mau kau ambil? Ya, anak-anak, kampus besmas, mobilnya ambil. Kenapa tidak dijual utuh tanpa ditukar mobil sama Veloz, sama Jess? Kalau dijual utuh, itu kan tambah, mbak. Karena kemurutannya saya cuma punya uang itu yang sudah tambah. Uang itu yang sudah tambah, ya, mbak. Pas dapat tukar tambah, dapat 10 juta, apakah kamu rasa cukup? Tukup, mbak. Kapolresta Bandung Kombes Kusworo Ibo mengatakan pelaku membawa korban yang sudah tidak bernyawa karena diracuni dari Jawa Tengah ke Jawa Barat. Selain membuang jasad korban, tujuan pelaku ke Kabupaten Bandung untuk menjual kendaraan milik korban. Selain pelaku utama, pihaknya pun menangkap seorang pelaku lainnya yang merupakan penadah berinisial BU. Mengetahui kendaraan hasil kejahatan BU hendak membakar kendaraan roda 4 tersebut untuk menghilangkan jejak kejahatan. Kemudian hari Minggu, ketemu mobilnya di pinggir jalan. Hari Senin, kami bisa amankan tersangka. Setelah kita didapatkan keterangan dari saksi dan para tersangka, didapatkan rangkaian peristiwa bahwa tersangka ini melakukan pembunuhan dengan tujuan menguasai mobil milik korban untuk dilakukan dijual dan hasilnya untuk digunakan oleh tersangka membayar mulia anaknya, alasan tersangka. Sedangkan alat mobil itu ada di jalan diniat dibakar karena dari parlaman puluh, dari si pembeli mobil velos warna putih ini tidak tahu awalnya bahwa mobil itu adalah hasil kejahatan. Setelah diketahui bahwa mobil ini hasil kejahatan dari media sosial yang bersangkutan bukannya melaporkan namun justru menghalang-halangi petugas mengaburkan hasil kejahatannya dengan cara mobil tersebut akan dibakar. Dari tangan para pelaku, polisi mengamankan barang bukti berupa dua unit kendaraan roda dua, bahkan kendaraan milik korban dalam kondisi rusak karena hendak dibakar pelaku penada. Atas perbuatannya, pelaku HAP dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman seumur hidup atau 20 tahun penjara. Sedangkan pelaku BU dijerat pasal 480 dan pasal percobaan menghilangkan barang bukti dengan ancaman 20 tahun penjara. Selain seorang pelaku pembunuhan, polisi pun menangkap pelaku penada yang akan membakar mobil korban untuk menghilangkan barang bukti. Rezitya Prasaja, Bandung TV